Kali ini gue punya andalan gue yang akan nantinya kerja disini juga Dan sekarang dia yang akan motong disini Sekaligus gue akan kenalin dia juga ke kalian Jadi rambutnya tebal, terus ngembang ikal Tapi masalahnya dia juga rambutnya kering Nah kalau pengambilan garis ini salah Atau terlalu atas Atau terlalu dalam Nanti ketika ini pendek sedikit langsung naik Kalau tanggapan gue ya Bang Jul tuh orangnya detail banget Oke halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule Dan akhirnya setelah 2 minggu Gue tidak upload, akhirnya sekarang gue mulai syuting lagi Karena kemarin memang sibuk membangun istana Bogor Gue itu lagi ngebangun salon gue yang ada di Bekasi Sebenernya ini adalah konsep yang membesarkan yang lama Tapi ganti nama gitu ya Dan sudah biasa gue akan motong rambut Dan juga mengatasi masalah-masalah pada customer gue Tapi kali ini bukan gue yang motong Kali ini gue punya andalan gue yang akan nantinya kerja disini juga Dan sekarang dia yang akan motong disini Sekaligus gue akan kenalin dia juga ke kalian Oke langsung kita panggilin Dio Ya oke sekarang disini gue sudah bersama Dio Dan customer disini sudah ada Iqbal Yang rambutnya ikal, kering, dan ngembang Lihat palanya dia kayak helm Gede Ya kan? Palanya gede terus rambutnya ngembang Jadi kayak helm Ya kan? Lu mau potong gimana, Bal? Ngikut Bang Ngikut? Ngikut kemana? Apa aja? Tapi by the way Iqbal adalah orang yang nge-design interior salon gue ini Dan nanti kita akan ngobrol Apa konsep salon yang gue buat ini Oke Iqbal, sebenernya lu bebas mau potong apapun? Bebas Bang Lu terakhir potong apa nih? 4 bulan? 3 bulan? 3 bulan lah 3 bulan yang lalu? Jadi rambutnya tebal Terus ngembang ikal Ini rambut-rambut yang sebenernya gak susah Untuk dipotong Dia bisa model beberapa model ya Lebih banyak juga daripada yang rambut lurus Tapi masalahnya dia juga rambutnya kering Kurang lebih kayak gue lah Tapi rambut gue tipis Dia tebal Jadi kira-kira mau diapain yuk? Kira-kira paling gue bikin side swipe Side swipe Side swipe itu adalah potongan yang Sisirnya kemana? Sisirnya gak mengikuti arah rambut Terus sisirnya kemana? Sisirnya ke samping Kesamping Tanpa ada belahan Tanpa ada belahan Ya side swipe nanti kita munculin juga disini Gimana? Harusnya sih bisa ya Karena jenis rambutnya itu Tikalnya itu bisa yang kemana-mana Untuk gaya rambutnya Jadi Untuk bagian sampingnya apa nih yuk? Dia bikin apa? Paling gue taper aja sih Taper itu apa? Taper itu potongan yang gak dari nol Dia cuma boleh tipis aja Potongan gradasi yang gak dari nol Jadi gradasinya itu Di bawahnya masih ada rambut Itu namanya taper Oke jadi untuk potongannya itu side swipe Dan bagian samping itu taper Langsung aja kita sikat Oke teman-teman Jadi kita ambil pola dasarnya dulu nih Pola dasar itu ini namanya Membuat bagian rambutnya itu disesuaikan dengan kepalanya Karena rambutnya dia tebal Itu berkemungkinan untuk bagian sampingnya itu ngembang Atau berdiri Nah kalau pengambilan garis ini salah Atau terlalu atas Atau terlalu dalam Nanti ketika ini pendek sedikit Langsung naik Langsung jigrak Langsung ngembang Pola dasar ini meminimalisir Supaya bagian sampingnya tidak terlalu ngembang Tidak terlalu jigrak Makanya harus disesuaikan dengan natural Tumbuh rambutnya Terus bentuk kepalanya Dan juga sudut-sudut Ininya nih Corner ini nih Semuanya harus pas Jangan terlalu bawah Jangan terlalu atas Begitu Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Jadi bagian sampingnya sudah selesai Diteber lanjut ke bagian atas Dan seperti biasa Tidak lengkap rasanya Kalau potong rambut itu tidak ngobrol Bal perkenalkan dirimu Bal Halo teman-teman Kenalin nama gue Iqbal Gue udah kurang lebih 4 tahun Di dunia desain and build ini Kontraktor Tapi basic lu ini Sekolahnya desain apa? Engga Asyitek atau apa? Oh kalau gue kuliahnya tuh planologi Pengencanaan wilayah kota Jadi tata kota Tata kota Nah apa sih kesulitan ketika menentukan gambar? Kalau tata cara gue Workflow gue nih pasti Gue harus lupa emang Gak bisa gue ngawang-ngawang gitu Terus ngobrol sama owner Kemauannya gimana Iya sama gue Mau nyebukan gitu ya Ada beberapa orang yang Capsternya Dan sebenarnya sih gue juga gak tahu Mau gue apa ya Sama kayak Cukur gitu Sebagai customer Kadang kita kan Gak tahu sebenarnya yang bagus untuk kita Apa gitu Jadi pada saat itu gue Cari referensi segala macam Akhirnya gue kasih ke dia semua Dan cobalah digambar gitu ya Akhirnya mengkombinasi Kemauan Banjul Dari referensi-referensi itu Berapa gambar ya Yang pertama itu Tidak gue pakai Tidak Karena gue juga gak tahu Ini dia gimana Maksudnya selera dia gimana Jadi Udah bang Lu desain aja dulu Nanti gue coba Selera lu Dimana sih Sampai apa enggak gitu ya Akhirnya coba lagi gambar Dan gue mulai nunjukin Ini Dari warna gue Dominannya apa Kursinya gimana Terus Warnanya apa Secara keseluruhan Segala macam Dan yang paling penting adalah Ketika gue ngebangun ruangan untuk cukur Itu adalah cahaya Dan gue rasa sih Sebagian besar ya Barbershop Salon Atau segala macam Itu ya Gue ngeliat beberapa Memang Mereka cahayanya itu Enggak terlalu Yang kayak Di sini ya Kurang Ataupun di hara studio Karena Kita itu di hara studio Atau di sini Lampu itu benar-benar kayak Indomath Banyak gitu Dan memang itu yang gue butuhin Sebagai tukang cukur Karena dulu Gue punya tempat cukur Lampunya remang-remang Agak susah Apalagi pakai yang Di atas sini nih Nah bagian sini tuh Jadinya gelap Akhirnya Gradasinya Potongannya Detailnya itu Kurang maksimal Makanya pencahayaan Itu yang paling penting Kemarin tuh Kita urutin dari Tata ini dulu ya Kursinya dulu Sama pencahayaan Itu yang nomor satu Gue kasih tau Dan tidak bisa diganggugat Kalau itu Dari situ baru Lu mulai Gambar Apa kesulitan Mendesain Mungkin ya Menerjemahkannya Menerjemahkannya gimana Menerjemahkannya itu Kan gue tanya Konsepnya Gimana nih Industrial Oke Kalau industrial Kesulitannya itu Tata letak elektrikalnya Pasti kelihatan Ditutup pakai apa Selebihnya sih Menurut gue ya Gampang lah Terus apa lagi Kesulitannya Atau lu Ada yang mau diceritain Gue bawel Atau apa Gini Konek-konek aja Kalau tangkepan gue Bang Jool tuh Orangnya detail banget Gimana tuh Jadi Kayak Bikin backdrop nih Ada Se-detail itulah Bang Jool pokoknya orangnya Kayak Mungkin gak kelihatan ya Kalian ya Disini Kalau gue deketin nih Aduh bang Ini kayaknya ada cat Ada batu Ada nyempil batu kecil gitu ya Gue kalau foto orang ambut nih Ada satu helai kelewat Gitu kayak Aduh ini Enggak deh Atau ada yang miring-miring dikit Enggak deh Mendingan gue rapihin Mungkin itu berpengaruh Sama Ini ekspetasi gue Selera gue Ketika ngeliat Desain-desain gitu Mungkin ya Terus apa lagi Ke pekerjaan Mebelnya ya Ini Mebel tuh apa Apa Kayak backdrop Backdrop ya Nah backdropnya kan Motifnya Kalau dilihat ya Kotak-kotak Kotak-kotak Abstrak gitu ya Abstrak lah Kotak-kotaknya Itu kesulitan tukang Oh kesulitan tukang Tukangnya yang sulit katanya Cerita ke gue Bah Ngemalah nih mas Apa yang desain nih gitu Eh gue Yang desain lu lho cuman Yang ini kan referensinya dari gue kan Iya Sampai di titik ini Apa yang belum selesai Bah Overall sih oke Udah selesai semua ya Cukup finishing-finishing lagi aja Kayak atas kan harus ditutup Ya belum ditutup Enggak sedikit Pintunya udah jadi Tapi Nah kalau untuk potongan Aman sih harusnya Jangan terlalu pendek Segini cukup Nanti sampingnya diratain lagi dikit Buat temen-temen yang rambutnya Pintunya ikal Ngembang Hati-hati di bagian samping Karena di bagian samping ini Terlalu ngambilnya ke atas Atau polanya terlalu ke atas Itu akan membuat Jigrak Jadi hati-hati di bagian Sampingnya sini Jangan sampai polanya salah Nanti akan Ngembang atau jigrak Nah jadi Mungkin buat temen-temen yang Mau mencoba Pake apa Di sign interior gitu Mau renovasi rumah Atau segala macem Tempat mau Segimanapun kecilnya gitu Atau luas Itu Akan dimaksimalin Secara desain ya Misalnya kalian punya kamar Dua kali dua gitu Pengen bagus Sempit Tetep sempit Tetep sempit Tapi pemanfaatan Ruangnya Tata ruangnya ya Ya kalo Pengen lebar ya beli lagi aja Ya oke temen-temen Ada Iya dan ini Nanti kalo mau pake Iqbal juga Di desainnya gitu ya Kalian bisa kemana Bang Ke Instagram gue Ya gue Instagramnya disini Dan nanti juga akan gue taro Di deskripsi Nomernya dia Mungkin kalian kalo Yang butuh ya Buat renovasi apapun itu Bisa Langsung aja cek Di deskripsi Oke Lanjut Stylingnya Atasnya udah kelar yuk Atasnya udah sih Segini aja Udah berarti tinggal Kita ke tahap styling Sampai jumpa di deskripsi Sampai jumpa di deskripsi Sampai jumpa di deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati